Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana Kamu tau di Amazing Digital Circus Sebuah animasi yang bercerita tentang dunia digital penuh misteri Dalam dimensi tersebut ada bangunan sirkus super megah yang menjadi daya tari utamanya Buat kamu yang gak tau, sirkus merupakan pusat hiburan dengan banyak hal-hal menarik di dalamnya Seperti pertunjukan sulap, akrobatik, badut, hewan-hewan eksotis, dan masih banyak lagi Coba komen di bawah, apakah kamu pernah berkunjung ke sirkus sebelumnya? Kalau El Prana pernah nih, waktu masih kecil Namun sekarang sudah jarang sekali ada pagelaran sirkus yang diadakan di Indonesia atau Malaysia Kecuali di tempat-tempat rekreasi khusus Nah, tau gak sih, kalau ada banyak sekali sirkus-sirkus berhantu yang mirip seperti Digital Circus Karena itu film kartun, otomatis penggambaran sirkusnya tuh menyenangkan dan penuh warna Namun, di Bali itu semua, The Amazing Digital Circus memiliki fakta yang mencengangkan Mereka mengadaptasi sirkus-sirkus terseram yang ada di dunia nyata sebagai bentuk referensi Diciptakannya film kartun The Amazing Digital Circus Kita akan coba menyelidikinya satu persatu Sekalian kamu komen di bawah, dari sirkus-sirkus ini nanti mana yang paling seram Pertama, Fantasia The Circus Sebuah pertunjukan sirkus paling spektakuler di Florida, Amerika Serikat Kini hanya menjadi sebuah legenda Sirkus ini terbengkalai bertahun-tahun dan menjadi sarang dari banyak tanaman liar Ada seorang YouTuber yang merekam momen saat ia menemukan tumpukan animatronik sirkus terbengkalai Itu adalah robot yang difungsikan untuk menyambut para pengunjung di dalam sirkus Namun sayang, kini kondisi mereka sangat mengenaskan Kayak terabstraksi gitu Hilah, merinding banget Nggak bayangin sih, kalau pas malam hari animatronik-animatronik ini bakal hidup dan bergerak sendiri Ada yang berani uji nyali di sirkus terbengkalai tersebut Nampak bangkai animatronik itu berbagai rupa Mulai dari badut, hewan-hewan, dan masih banyak lagi Astaga, merinding banget Yang kedua, ada sirkus The Loving Soul Sebuah pusat hiburan yang fokus pada pertunjukan animatronik badut bernama Soul Animatronik ini dibuat untuk menghibur pengunjung dengan ketawanya Nah, yang bikin merinding adalah cara animatronik ini tertawa yang sangat mirip seperti manusia asli Ada semacam energi misterius yang membuat orang-orang terus memandangi animatronik badut tersebut Seolah-olah terdapat sesuatu yang hidup di dalam animatronik ini Mungkinkah manusia asli? Sirkus Loving Soul dikenal dengan rumor buruknya mengenai pengunjung anak-anak yang sering menghilang tanpa sebab Saat bermain-main di sirkus, tiba-tiba anak-anak ini tuh kayak menghilang gitu aja Antara diculik atau mungkin dijadikan tumbal untuk badut The Loving Soul Gila, serem banget gak sih? Ada kemungkinan mereka dijadikan tumbal untuk membuat pertunjukan sirkus ini terus ramai dan terkenal Karena rumor inilah sirkus ini resmi ditutup oleh pemerintahan Philadelphia Ya ampun, merinding banget gak sih? Sirkus ketiga ada Sulap Uncle Clang Siapa sih yang gak suka pertunjukan sulap? Seorang pesulap akan menunjukkan fantasi tanpa batas dengan trik magisnya Dalam sebuah pertunjukan sirkus tak lengkap jika tanpa seorang pesulap Nah, Uncle Clang akan muncul untuk menghibur penonton dengan kemampuan sulapnya Bermain boneka dan masih banyak lagi Dia adalah animatronik berwujud pria parubaya dengan jas berwarna kuning cerah Hobinya mengangkat telpon sambil melontarkan ungkapan-ungkapan konyol Namun sayang, karena desain wajahnya yang terbilang unik membuat banyak orang ketakutan saat melihat sosok Uncle Clang Duh, miris banget sih Karena hal inilah tempat pertunjukan Uncle Clang terpaksa dihentikan sebelum kebangkrutan terjadi Dan hingga kini sosok Uncle Clang menjadi misteri Sebuah footage rahasia didapat dari seorang YouTuber misterius Dia berhasil menemukan bangkai Uncle Clang yang terbengkalai Wah, serem banget ya bentuk animatroniknya Udah kayak bangkai gitu Konon, semenjak Uncle Clang disingkirkan manajemen sirkus Menggantinya dengan sosok badut yang jauh lebih lucu untuk dinikmati penonton Kalau dipikir-pikir nih, kasusnya tuh kayak Kavmo di digital sirkus gak sih? Dia kan udah gak stabil, jelek, dan gak menghibur Akhirnya digantiin oleh Kane dengan Pomni Gila, jahat banget manajemennya Bisa-bisanya gantiin Uncle Clang dengan badut lain Kalau inget kayak gini tuh jadi merinding sendiri Next, gimana kalau kita bahas anime digital sirkus yang paling serem? Kalau kamu setuju, like video ini ya sekarang juga Sekalian komen lanjut bang Kalau udah like video ini, oke? Yang keempat, ada video misterius dari Dark Web Orang-orang berkata kalau rekaman ini diambil di salah satu hutan misterius di Kanada Konon, ini tuh semacam portal menuju digital sirkus Kelihatan gak? Eh, gila sih Itu kayak ada patung badut yang serem di bawahnya Ada mulut yang terbuka Aduh, jangan masuk deh Pintunya kayak gelap banget gitu Ih, merinding banget Woy, jangan masuk! Ih, beneran masuk dong Ini kayak portal menuju digital sirkus gak sih, teman-teman? Apakah digital sirkus beneran ada? Ih, merinding banget itu apaan? Oke, dia kayak terteleportasi gitu masuk ke dalam sebuah rumah terbengkalai Ini kayak ada perpindahan gitu gak sih? Dari dunia nyata menuju dunia digital Aduh, kayaknya orang ini salah deh gak boleh masuk ke dalam situ Ini rumah badut sirkus serem Ya ampun Coba komen di kolom komentar deh, teman-teman Kalau kamu masuk ke dalam portal dunia sirkus yang serem kayak gini Apa yang akan kamu lakukan? Bakal kabur lari? Atau bakal berdoa ke Tuhan? Komen ya! Tidak ada yang mengetahui secara pasti mengenai portal menuju digital sirkus itu Yang jelas, sebuah bangunan terbengkalai dengan wujud seperti badut menyeramkan Tiba-tiba muncul saja di dalam hutan di Kanada Orang-orang mengira kalau itu merupakan portal menuju dimensi lain Kalau El Prana sih, kayaknya itu menuju dimensi digital sirkus Sekarang kita bahas yang terakhir Sebuah perayaan sirkus terserem yang diadakan di Australia Konon, para badut penghibur di sirkus tersebut bukanlah manusia asli Melainkan animatronik yang dirasuki oleh roh-roh gelap Yang mampu menggerakkannya seolah-olah beneran hidup Gila, serem banget Tuh, lihat deh Serem banget badut-badutnya Orang-orang di seluruh Australia mencoba menyelidiki lokasi sirkus itu diadakan Namun hingga sekarang tidak pernah ada yang melihat secara langsung sirkus tersebut Katanya sih, itu adalah sirkus dari dimensi lain Apakah benar kalau dunia paralel itu ada? Bisa jadi perayaan sirkus yang nyeremin ini adalah sirkus yang ada di dunia paralel Dimensi yang berbeda dari dimensi kita saat ini Sumpah si El Prana beneran gak tahan lihat badut-badut yang nyeremin kayak gitu Jadi inget kalau aku tuh pernah janjiin kamu Untuk bahas penampakan badut-badut terserem yang ada di dunia Hantu badut Ditunggu ya videonya teman-teman Pokoknya kamu harus hati-hati Apalagi musim liburan kayak gini Jangan pernah mau diajak oleh orang asing Takutnya kamu dibawa masuk lagi ke dalam dunia digital yang menyeramkan Oke deh teman-teman, sampai jumpa Sampai jumpa